Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Salam sejahtera untuk kita semua Akhirnya kita bisa jumpa lagi di Bitek Bicara Perkenalkan saya Tia selaku moderator untuk hari ini Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Yang sudah bergabung dari sesi awal hingga hari ini Dan bagi teman-teman yang baru bergabung Saya ucapkan selamat datang Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya Oke Setelah di sesi-sesi Bitek Bicara sebelumnya Kita itu sudah banyak banget membahas mengenai OpenStack Nah di sesi 12 kali ini Kita bakal membahas materi mengenai Python Yang tentunya tidak kalah menarik dari yang sebelumnya Oke Di sini kita sudah kedatangan Pembicara yang sangat luar biasa Seorang software developer di Bitek Mas Setio Nugroho Yang akan membawakan materi mengenai Konkurrensi in Python Ya Apa kabar Mas Setio? Ya Halo Ya Dengar gak? Ya baik Nah Seperti biasa ya di Bitek Bicara Nanti di akhir sesi penyajian Akan ada sesi tanya jawab Dan bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaannya Bisa langsung ketik pertanyaannya di chatbox Atau menyalakan microphone Mas Setio sudah siap presentasinya Siap Siap Oke Ya Sepertinya teman-teman juga sudah siap ya Buat dengeri materinya Jadi untuk membersihkan waktu Waktu dan tempat Saya persilahkan kepada Mas Setio Terima kasih Oke Saya present dulu bentar ya Oke Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan Saya Setio Nugroho Di sini Saya akan membawakan materi Tentang konkuransi in Python Nah Jadi perkenalkan saya Setio Nugroho Software Engineer di Bitek Untuk sosial medianya Bisa kalau mau connect-connect Bisa cari at Setio NGR Nah dan di sini Saya akan membahas tentang Konkuransi di Python Nah jadi Mungkin yang belum tahu Apa sih itu konkuransi Konkuransi ini kalau dari Wikipedia ya Konkuransi is ability Of different part of Or unit of program Algoritum or problem To be executed Out of order Or in partial order Without affecting the final outcome Atau ya kalau artinya Ya kira-kira Kemampuan suatu program Untuk mengeksekusi Suatu tugas Task problem Dengan urutan yang Tidak berurutan Tidak berurutan Tanpa mempengaruhi hasil akhirnya Nah Tidak berurutan ini juga Bisa dimaksudkan Dijalannya secara paralel Jadi bisa menjalankan Dua 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 tugas sekaligus Atau dua atau lebih Atau banyak Tugas sekaligus Nah Untuk di Python sendiri Itu Sebenernya Konkuransinya juga Tidak Tidak paralel Paralel banget Nah Di Dan Untuk Yang dua tugas sekaligus Itu sebenernya namanya Paralelism Dan konkuransi itu Meskipun ada Suatu tas yang Bisa Dijalankan Berbarangan Tapi Tidak barang-barang amat Tapi Kayak Overlaping gitu Nah Untuk Contohnya gini Kalau problem biasa Problem biasa Ini Dalam kasusnya Membuat Makanan ya Jadi kalau membuat Makanan kan Kalau kita melakukan Secara berurutan Itu kan Pertama Kayak Mencuci Sayurnya Memotong sayurnya Memasak Lalu menyajikan makanannya Nah Di Paralelism sendiri Itu berarti Kasusnya Adalah Kita Melakukan tugas-tugas itu Dengan dua koki Jadi ada dua koki Yang Melakukan tugas-tugas itu Secara independen Sehingga Tugas-tugas itu Dijalankan secara Paralel Secara bersamaan Sedangkan Kalau konkuransi itu Agak sedikit berbeda Di konkuransi itu Kokinya itu Cuma satu Nah Jadi disini Dia contohnya Mencuci Mencuci Apa sih Sayurnya Sendiri Memotong sayurnya Sendiri Tapi pas masak Itu Dia masak Pakai dua kompor Kan Kompor gas Ada dua kompor Ceritanya Ada dua Yang kanan sama yang kiri Nah Di konkuransi itu Dia bisa menggunakan Dua kompor Untuk memasak Sekaligus Nah Tapi meskipun Dua kompor Yang kokinya kan Cuma satu Jadi Dia itu Memasaknya itu Enggak Enggak benar-benar Barengan Tapi ganti-ganti Ya ke Kompor sebelah Kiri Dimasak Dimasak di kompor Sebelah kiri Di Apa sih Di aduk-aduk Di kompor Sebelah kiri Lalu pindah Kompor sebelah kanan Untuk ngadu-ngadu Kayak gitu Jadi Meskipun Masaknya itu Setelah berbarengan Tapi yang mengontrolnya Itu tetap satu Sehingga Kalau digambarkan Diagramnya Seperti ini Overlapping Nah Di sini Nanti Kita akan belajar Tentang Konferensinya Dan paralelismenya Juga Sebelumnya Kita harus Mengenal Jenis-jenis Tas Atau tugas Yang biasa Dilakukan Oleh Program Yang pertama IO-bound Task Dan CPO-bound Task IO-bound Task Itu adalah Suatu tugas Yang Dia itu Akan Membaca Atau Menulis Dari IO-device IO-device Itu bisa berupa Disk Memory Atau network Nah Contohnya Itu bisa Kayak Manggil API Terus Baca File Gitu-gitu Nah Ketika kita Melakukan IO-bound Task CPU Itu Akan Menunggu Dari Respon Dari IO-nya Nah Seperti itu Jadi Ketika kita Melakukan request Ke network Kita mengambil API CPU itu Menunggu Jadi CPU itu Nggak ngapa-ngapain Cuma nunggu doang Nah Sedangkan Kalau CPU-bound Task Itu Suatu tugas Atau task Yang Biasanya Berhubungan Dengan Kalkulasi Atau Operasi CPU Seperti Pertambahan Penjumlahan Penjumlahan Perkalian Sorting Atau Metric Multiplication Terus Image Modipulation Gitu-gitu Yang mungkin Banyak Banyak Ada Perhitungan Perhitungan Matematisnya Nah Antara CPU-bound Task Dan IO-bound Task Ini Untuk Melakukan Konkurrensinya Itu Berbeda-beda Oke Selanjutnya Tentang Tread Dan Proses Nah Sebelum Masuk ke Konkurrensi Kita juga Perlu tahu Apa itu Tread Dan Apa itu Proses Nah Jadi Proses itu Bisa dibilang Ya Suat Program Program Yang kita Jalankan Jadi Kalau Kita Menjalankan Suatu Program Buka Task Manager Itu Kan Ada Prosesnya Nah Itu Namanya Proses Sedangkan Kalau Tread Itu Bagian-bagian Kecil Atau Segment-segment Dari Proses Proses Di Di Satu Proses Ada Bisa Punya Satu Tread Atau Multiple Tread Dan Tread 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 Yang ada Dalam Proses Itu Bisa Jalan Secara Bersamaan By Default Ketika Kita Modding Di Python Itu Kita Cuma Pakai Satu Tread Main Tread Nah Dengan Multi Tread Nanti Kita Bisa Menjalankan Dua Operasi Secara Bersamaan Di Satu Proses Python Seperti Itu Nah Tapi Untuk Di Python Sendiri Multi Trading Nya Itu Ada Beberapa Batasan Tidak Seperti Bahasa Kemudian Lain Jadi Bahasa Kemudian Lain Itu Penggunaan Tread Lebih Bebas Dangan Di Python Itu Ada Beberapa Batasan Sehingga Konkurrensi Di Python Itu Agak Berbeda Dengan Bahasa Kemudian Lain Nah Jadi Yang Membuat Beda Python Dengan Bahasa Penograman Lain Seperti Java C++ Itu Adanya Global Interpreter Log Global Interpreter Log Ini Kalau Dari Python Seperti Ini Apa Definisinya Jadi Global Interpreter Log Itu Adalah Suatu Mutex Atau Mutex Gimana Ya Kunci Log Yang Memproteksi Akses Ke Suatu Objek Python Dan Mencegah Lebih dari Satu Trade Untuk Mengaksekusi Program Python Dalam Satu Waktu Ini Karena Ada Global Interpreter Log Jadi Di Python Itu Dalam Satu Waktu Hanya Bisa Menjalankan Satu Trade Beda Dengan Bahasa Merugan Lain Yang Dalam Satu Waktu Bisa Menjalankan Beberapa Trade Python Sendiri Ada GIL Itu Karena Dia Pakai Si Python Dan Memory Management Itu Tidak Trade Safe Nah Kira-kira Gitu Untuk GIL Nanti Akan Dicontohkan Juga Apa Yang Bikin Yang Bikin Konkurrensi Trading Di Python Itu Jelek Karena Ada GIL Ini Ada Contohnya Oke Sekarang Lanjut Ke Codenya Disini Ada Contoh Kode Kode Simple Untuk Gampang sih Cuma Download Konten Dari Google Aja Muka Google Ambil Status Code Tapi Dia Dilakukan Sebanyak 10 Kali Disini Dilakukan 10 Kali Langsung Aja Kita Jalankan Ini Disini Misalnya Kita Ada Ada Program Gini Yang Untuk Mendownload Dari Suatu Website Sebanyak Beberapa Kali Misalnya Ini Dari Google Sebanyak 10 Kali Nah Ini Misalnya Kalau Kita Jalankan Ini Ini Dijalankan Satu-satu Perurutan Sampai 10 Ini Dan Dia Menghabiskan Waktu Sebanyak 6 Detik Nah Ini Kalau Kita Misalnya Cuma Menggunakan Satu Thread Nah Oh Ya Ini Ion Pond Ya Karena Kita Ceritanya Mendownload Dari Google Atau Kita Mengakses Ion Network Ya Nah Jadi Ketika Kita Menjalankan Proses Ini Yang Di Sini Itu Grafik Eksekusinya Bisa Dibilang Seperti Ini Jadi CPU Mengakses I.O. Nah Di Sini Sipunya Nggak Ngapain Ini Ada Waktu Nganggur Nih Sipu Nggak Ngapain Menunggu Respon Dari I.O. Baru Sipu Proses Lagi Request Lagi Nunggu Lagi Terus CPU Proses Lagi Request Lagi Nunggu Lagi Gitu Nah Disini Karena CPU Ini Pas Kita Lagi Mengakses I.O. Ini Nganggur Nggak Ngapain Jadi Ini Bisa Dimanfaatkan Dengan Menggunakan Thread Ini Adalah Kode Kode Yang Tadi Yang Sudah Dimodifikasi Untuk Menggunakan Thread Disini Nah Ini Kodenya Kode Liat Bagian Ininya Itu Sama Bagian Proses Pengambilan Datanya Sama Yang Beda Itu Hanya Disini Jadi Disini Kita Menjalankan Trip Targetnya Adalah Metode Heavy Task Dan Argumen I Ini Nah Kode Yang Sini Kan Jalannya Gini Kita Simpan Tripnya Terus Kita Jalankan Nah Lalu Disini Ada Trip Append Ini Untuk Masuk Informasi Tripnya Ke Trip List Dan Dijoin Join Ini Gunanya Itu Untuk Supaya Programnya Itu Nggak Berhenti Jadi Supaya Programnya Itu Mengguin Dulu Mengguin Dulu Buat Semua Tripnya Selesai Oke Sekarang Bisa Dicoba Ini Bisa Dilihat Ini Kan Kalau Yang Yang Biasa Itu 6 detik Gimana Kalau Misalnya Kita Pakai Trip Sini Kita Jalankan Nah Cuma Selesai Dalam Waktu 0,9 Detik Jadi Bisa Dilihat Disini Tasknya Itu Jalan Bersamaan Tasnya Jalan Dulu Jalannya Bareng Tadi Kan Jalan Dulu Terus Komplitnya Satu Satu Dan Ini Lihat Komplitnya Juga Nggak Urutan Karena Siapa Cepat Tripnya Cepat Cepetan Baru Dekat Komplit Duluan Ini 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 Contoh Contoh Kenggunaan Trip Dan Disini Kita Akan Membuat Trip Sebanyak Jumlah Tas Yang Kita Jalankan Disini Kasusnya 10 Dan Disini Berarti Kita Akan Membuat 10 Trip Untuk Diagram Eksekusinya Ketika Menggunakan Trip Itu Seperti Ini Jadi Disini Dalam Sisi CPU Menjalankan Proses Ini Trip Satu Request Nah Terus Tanpa Nunggu Requestnya Selesai Dia Jalanin Trip 2 Request Lagi Dan Tanpa Nunggu Trip Selesai Jalanin Trip 3 Dan Nanti Untuk Dapat Hasilnya Nah Gitu Ini Join Ini Penting Kalau Misalnya Tidak ada Join Nanti Programnya Bablas Jadi Tidak 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 Karena Trip Cepat Kalau Misalnya Disini Lama Programnya Biasanya Bablas Maksudnya Dia Exit Duluan Tanpa Nunggu Trip Ini Selesai Oke Ini Trip Nah Disini Kita Kan Membuat Trip Sebanyak Jumlah Tasknya Nanti Bisa Dibayangkan Kalau Misalnya Tasknya Ada Seribu Kita Kita Mungkin Perlu Scraping Data Di Internet Scraping Data Dan Kalau Kita Misalnya Menggunakan Naif Multitrading Kayak Gini Dan Setiap Task Kita Jalankan Di Trade Beda Itu Nanti Ada Misalnya Ada Seribu Kita Akan Menjalankan Seribu Trade Yang Berarti Kita Akan Menjalankan Seribu Request Bersamaan Nah Meskipun Ya Kalau Dipikir-pikir Bagus Ya Kalau Gitu Jadi Cepat dong Tapi Kalau Berlebihan Juga Gak Baik Karena Kalau Misalnya Requestnya Banyak Kan Tentu Saja Memberatkan Memberatkan Koneksi Internetnya Kan Memberatkan Memberatkan Computer Juga Jadi Langkah Baiknya Dalam Penggunaan Trade Itu Juga Dibatasi Supaya Resource Computernya Enggak Habis Cuma Di Aplikasi Kita Aja Di Python Sendiri Untuk Membatasi Jumlah Trade Yang Dibuat Itu Gampang Ada Dengan Menggunakan Trade Pool Executor Sini Trade Pool Executor Nanti Bedanya Di Sini Dan Trade Pool Executor Ini Bisa Dibilang Lebih High Level Daripada Menggunakan Trade Tadi Jadi Kodenya Lebih Mudah Dipahami Dan Lebih Enak Buat Modingnya Jadi Ini Adalah Trade Trading Naif Dan Ini Trading Yang Bisa Dibilang Sudah Mantep Nah Sintaknya Seperti Ini Jadi Jangan Lupa Import Duru From Current Future Trade Trade For Executor Terus With Triple Executor 4 Nah Tempat Ini Adalah Untuk Membatasi Trade Jadi Disini Kita Hanya Membuat 4 Trade Saja Hanya Membuat 4 Trade Saja Nah Habis itu Disini Seperti Ya pada Umumnya Yang di Program Sebelumnya Perulangan Sebanyak Jumlah Tas Dan Untuk Menjalankan Trade Itu Menggunakan Submit Dengan Parameter Pertama Itu Functionnya Dan Parameter Kedua Dan Seterusnya Adalah Parameter Function ini Ini kan HeavyTask Minta Atas ID Masuknya Disini Kalau ada Parameter Lagi Masukin Disini Lagi Nah Ini Bisa Dijalankan Oke Kok tadi Ntar Ini Dihapus S S S Oke Nah Ini Jadi Dia Menjalankannya Karena Kita Batas Citrate 4 Jadi Dia Jalankan Secara Paralel Sebanyak 44 Ini kan Kita Mau Jalankan 10 Jadi Saya Jalankan 44 Bisa Dilihat Di printnya Disini Yang Di start Dulu Itu 0 Sampai 3 Ini ada 4 Sini Complete 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 Nah Kalau Misalnya Si 2 Complete Nanti Trade Nya Nggak Kepakai Nanti Dipakai Sama Sama Proses Lain Trade Untuk 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 Performanya Ya Sedikit Lebih Lambat Karena Kita Hanya Menggunakan 4 Trade Sedangkan Tadi Kita Menggunakan 10 Trade Secara Bersamaan Gitu Nah Misalnya Kita Mau Tambah Bisa Tambah Disini Berapa Tricknya 10 Ya Mungkin Kalau Mau Kalau Ya Performanya Ya Sama Lebih Cepet Cuma 0,8 Kalau Misalnya Satu Ya Dia Cuma Jalan Satu Satu Oke Nah Ini Triple Executor Untuk Saya Sendiri Saya Rekomendasi Menggunakan Triple Executor Daripada Menggunakan Trading Kayak Gini Karena Udah Kodingannya Lebih Enak Dibaca Dan Apa ya Kodingan Lebih Enak Dibaca Dan Kita Bisa Membatasi Treatnya Oh Ya Dengan Trade Pull Executor Juga Treatnya Akan Di Reuse Jadi Jadi Sebenarnya Pas proses Pembuatan Trip Dan Penghancuran Trip Itu Juga Memakan Waktu Tapi Dengan Treat Pull Executor Itu Treatnya Di Use Jadi Bisa Mendamah Performa Juga Oke Ini adalah IO Bound Dengan Treat Pull Selanjutnya Adalah CPO Bound Nah Tadi Udah Kita Coba IO Bound IO Bound Yang Untuk Mengambil Data Dari IO Device External Di CPO Bound Ini Kita Akan Melakukan Kalkulasi Nah Pokusnya Cuma Gak Gini Aja Sih Perkalian Terus Dijumlahin Masukin Kesam Jadi Sebanyak 10.000 Nah Ini Kalau Tanpa Tanpa Trading Tanpa Apa Kita Jalan Kas Penyak 10 Kita Coba Ya Sini Ini 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 Kita Kita Satu Started Nah Itu Baru Selesai Satu Tunggu Lagi Ya Lama Ya Udah Kira-kira Gitu Kalau Misalnya Kita Gak Pakai Gak Pakai Konkrensi Kita Akan Maukan Operasi Mungkin Operasi Perhitungan Atau Apa Yang Sangat Banyak Yang Sangat Besar Itu Bakal Lama Nah Kira-kira Diagramnya Gini Jadi Si CPU Itu Memproses Semuanya Di Sini Jadi CPU Gak Ada Waktu Nganggur Kalau CPU Bound Jadi Sini Oke Sekarang Kita Coba CPU Bound Pakai Trading CPU Bound Trading Ini Jalan Semua Tapi Jalan Bareng-bareng Sini Jalan Bareng-bareng Ini Waktunya Tetap Lama Ini Ini Kalau Untuk CPU Bound Trading Tapi Buat CPU Bound Tuh Belum ada Yang Selesai Satupun BTW BTW Kalau Ini Kayak Gini Itu Karena Di Dalam Treat Kadang Print Agak Ngaco Jadi Tidak Ada Enter Gitu Ini Bisa Sambil Lihat Shuttop Si Buat Nelihat Prosesnya Nah Ini Lama Si Udah Cancel aja Nah Ini Inilah Apa ya Karena Adanya Gile Proses CPU Bound Kalau Misalnya Dilakukan Di Mendapatkan Pengaruh Yang Besar Ke Performa Ini Malah Perlu Selesai Itu Ini Kalau Pakai Trading Itu Tidak Mempengaruh Besar Ke Performa Kecuali Kalau EO Bound Itu Performanya Bagus Tapi Kalau CPU Bound Dilakukan Di Multi Trading Itu Performanya Tidak Tidak Bertambah Banyak Malah Kadang Ada Beberapa Kasus Malah Performanya Malah Lebih Jelek Nah Itu Karena Ada Gile Gile Yang Tadi Dijelaskan Di Awal Dalam Satu Waktu Itu Hanya Ada Satu Trip Yang Bisa Mengakses CPU Oh Ya Dan Satu Interpreter Atau Satu Proses Python Itu Cuma Bisa Mengakses Satu Core CPU Jadi Jadi Meskipun Komuternya Quad Core Ya Si Python Cuma bisa mengakses Satu Core Aja Itu CPU Bound Dengan Trading Dan Hasilnya Itu Tidak Terlalu Bagus Karena Memang Ada Gile Global Interpreter Log Yang Membuat Dalam Satu Waktu Si Python Itu Cuma Bisa Mengeksekusi Proses CPU Bound Sebanyak Di Satu Trip Aja Nah Terus Gimana Kalau CPU Bound Untuk Menyelesaikan Kasus CPU Bound Secara Konkurren Disini Kita Bisa Menggunakan Multi Processing Nah Dengan Multi Processing Ini Nanti Si Python Akan Membuat Child Process Akan Membuat Proses Baru Jadi Akan Ada Lebih Dari Satu Proses Python Jadi Kalau Dilihat Di Task Manager Itu Nanti Python Ada Banyak Python Ada Lebih Dari Satu Yang Jalan Nah Hal itu Dilakukan Supaya Si Program Codenya Itu Bisa Dijalankan Di CPU Yang Lain Jadi Bisa Menjalankan Programnya Itu Secara optimal Dengan Mengutilisasi Multiple CPU Yang Ada Di Komputer Yang Menjalankan Program Tersebut Nah Codenya Ini Multiprocess Codenya Semua Untuk Untuk Multiprocess Sama Trading Jadi Kalau Misalnya Mau Diubah Ubah Enak Kalau Multitrading Enggak Cepat Coba Multiprocessing Multiprocessing Kurang Mantap Ya Coba Multitrading Lagi Itu Bisa Dikonta Ganti Nah Kodingan Ininya Sama Sama Ini Ininya Bedanya Di Sini Dan Ini Kalau Dijalankan Ini Kalau Bisa Dilihat Di Hattop Semua Core Itu Jalan Kita Cek Nah Ini Jadi Si Python Akan Menjalankan Berbagai Macam Proses Lagi Ada Banyak Proses Python Terusnya Ada 10 Kalau Dihitung Karena Banyak Ada 10 Multiprocessing Dan Disini Dengan Multiprocessing Kita Bisa Mengutilisasi Semua CPU Selesai Oke Ini Multiprocessing Untuk Kodenya Hampir Sama Kayak Trade Cuma Beda Disini Nah Selanjutnya Itu Next slide Jadi Multiprocessing Itu Execution Diagramnya Kayak Gini Jadi Ada Dua Interpreter Pythonnya Seperti tadi Dilihat Di Hattop Di task Managernya Itu Ada Ada Banyak Ada Banyak Pythonnya Interpreter Pythonnya Nah Dengan Dengan Banyak Itu Programnya Bisa Dijalankan Secara Paralel Dan Di CPU Yang Berbeda Jadi Kalau Kalau CPU Banyak Ya Bisa Lebih Cepat Nah Disitu Setelah itu Seperti Yang Kasus Di Trade Awal Tadi Kalau Misalnya Kita Nodingnya Kayak Gini Itu Kita Akan Membuat Proses Sebanyak Sebanyak Berapa Ini Sepuluh Atau Sebanyak Ya Kita Mau Berapa Itu Gak Dibatasi Prosesnya Dan Di Multiprocessing Itu Juga Punya Proses Pool Juga Yang Trade Namanya Trade Pool Ini Proses Pool Dan Itu Bisa Digunakan Untuk Membatasi Berapa Jumlah Proses Yang Mau Dijalankan Dan Ada Tambahan Lagi Kalau Misalnya Menggunakan Pemulci Prosesnya Kayak gini Dan Prosesnya Itu Itu Banyak Itu Juga Malah Gak Mempercepat Tapi Agak Memperlambat Dikit Karena Proses Pembuatan Proses Pembuatan Proses Itu Juga Memakan Waktu Ya Kayak Kita Ngestar Buka Buka Musila Firefox Itu Kan Agak Proses Dulu Jadi Ada Proses Inisialisasi Prosesnya Dulu Itu Juga Memakan Waktu Juga Nah Untuk Proses Pool Kodenya Hampir Sama Seperti Yang Treadful Tadi Cukup Disini Pakai Proses Pool Executor Kita Mau Jalankan Berapa Executor Dan Ini Berapa Nah Disini Proses Pool Executor Ini Berapa Berapa Dan Ini Misal Empat Atau Mungkin Bisa Dikurangi Dua Kadang Kebanyakan Juga Malah Malah Gak Mempercepat Juga Malah Perlambat Jadi Untuk Menentukan Jumlah Berapa Pool Yang Digunakan Itu Harus Dicoba Coba Dan Kalau Menurut saya Juga Paling ideal Kalau Nggak Dua Tiga Cukup Kalau Kebanyakan Malah Tergantung Prosesnya Juga Kalau Prosesnya Yang Dilakukan Banyak Mungkin Mungkin Ditambah Tapi Kalau Prosesnya Lama Tapi Jangan Kebanyakan Juga Kalau Kebanyakan Nanti Malah Berat Beratin Komputer Seperti tadi Treat Kebanyakan Kan Request Ke Internetnya Banyak Itu Malah Ya Habisin Resource Network Habisin Quota Dan Dan Sama Sama Kayak Sama Kayak Multiproses Kalau Misalnya Jalan Kebanyakan Ya Tadi Nggak Habisin CPU Kayak Tadi Kan Kalau Dilihat Disini Kan CPU 100% Semua Tuh Makanya Kalau Bisa Juga Dibatasi Nah Ini Misal Dua Multiple Executor Executor Submit Levitas Ini Parameternya Dari Sini Masukkan Ke Pass ID Run Nah Kejalannya Dua-dua Tuh Selesai Selesai Dilihat Disini Juga Jalannya Ini Ada Dua Di Processing Spawn Ini Ada Dua Ada Dua Resource Tracker Ya Dispun Sama Buat Mengatur Multiprocessing Tapi Ini Yang Utama Sih Ini Ada Dua Ini Gimana Tempat Program Kita Dijalankan 9 Ayo Satu lagi Selesai Nah Cuma 52 detik 52 detik Kalau Sinkronus Tadi Ya Kelamaan Dari Pendapatan Menunggu Udah Jelas Sama Sini Oke Kira-kira Itu Untuk Sipu Bound By the way Untuk Iobound Juga Bisa Dilakukin Di Multi Processing Juga Kayak Gini Dan Performanya Juga Bagus Kalau Misalnya Sipu Iobound Dilakukan Maka Multi Processing Ya Mungkin Bisa Dicoba-coba Sih Karena Tergantung Tasknya Juga Kalau Misalnya Ini Ada Request Terus Ada CPU Bound Juga Mungkin Bisa Pake Misalnya Disini Request Disini Ada Melakukan Perhitungan Apa Itu Lebih Baik Pake Multi Processing Gitu Nah Oke Nah Terakhir Adalah General Rule-nya Untuk Kapan Kita Menggunakan Trade Kapan Menggunakan Multi Process Jadi Kalau Tasknya Itu Iobound Seperti Call API Baca Dari Hardisk Itu Lebih Baik Menggunakan Trade Sedangkan Kalau CPU Bound Seperti Kalkulasi Sorting Image Modemulation Intinya Yang Ada Perhitungan Perhitungannya Yang Nggak Nga Akses Resource Dari Luar Itu Menggunakan Multi Process Seperti itu Oke Kira-kira Itu Saja Terima Kasih Wassalamualaikum Wb Silahkan Kalau Ada Yang Mau Bertanya Saya Kembalikan Ke Moderator Terima Kasih Pada Mas Setio Atas Materi Keren Bagi Teman-teman Yang Ingin Bertanya Langsung Sampaikan Pertanyaannya Di Kolom Chatbox Atau Mau Nyalain Mikrofon Juga Boleh Silahkan Yuk Teman-teman Ditanya Mumpung Mas Setionya Masih Ada Disini Sambil Menunggu Saya Boleh Tanya Mas Setio Oh Iya Boleh Mas Ya Kalau Tadi Kan Pembahasannya Kita Terutama Di Multi Process Itu Kan Interaksinya Dengan CPU Jadi Ada Beberapa Tas Yang Memanfaatkan Core Dari Dari CPU Yang Tersedia Tapi Kalau Misalnya Penggambungan Ada Mas Di Python Misalnya Ada Satu Proses Ini Perlu Proses CPU CPU Perlu Banyak Bisa Nggak Ditambah Apanya Yang ditambah Itu Apa Proses Jadi Misalnya Dua Core CPU Itu Membantu Atau Ditugaskan Untuk Menjalankan Satu Tas Gitu Ya Saya Itu Kalau Multiprocessing Sendiri Kan Membuat Membuat Proses Baru Nah Untuk Untuk Diaksekusi Di proses Mananya Itu Sebenarnya Tergantung OS Ya OS Kalau Misalnya Ada CPU Yang Anggur Dia Kasih Ke CPU Itu Nah Untuk Penggabungan Untuk Penggabungan Secara Python Yang Pythonnya Itu Nggak Ada Ya Jadi Kalau Misalnya Penggabungan Satu Tas Dijalankan Di Dua CPU Itu Kita Harus Membuat Tas Itu Bisa Dipecah Juga Misal Misal Perhitungannya Kita Perlu 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 Apa Ya Gimana Misal Kita Jadikan Dua Kita Pisah Misalnya Perhitungan Untuk Menjumlahkan Sesuatu Kita Pisah Yang Satu Bikin Proses Baru Setengahnya Setengahnya Bikin Proses Baru Nanti Resultnya Kita Gabungin Gitu Siap Mas Terima kasih Untuk 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 Multiprocessing Sendiri Kalau Misal Pakai Triple Itu Juga Bisa Mengambil Return Dari Metodenya Ini Kebetulan Heavy Task Itu Cuma Metode Yang Lapin Operasi Tapi Tidak Ngambil Return Untuk Ambil Daturnya Bisa Baik Mas Saranya Terima Kasih Ya Mas Setio Ini Ada Satu Pertanyaan Di Kolom Chatbox Dari Abdurrahman Sofi Permisi Mau Tanya Kalau Untuk Penggunaan Asing Versus Trading Ada Perbedaan Signifikan Gaya Dari Segi Performa Kalau Dari Pengalaman Mas Setio Silahkan Dijawab Oh Asing 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 I.O. Di Python Oh Ya Sebenarnya Untuk I.O. Bound Itu Bisa Menggunakan Trading Atau Asing E.O. Saya Sendiri Jarang Menggunakan Asing E.O. Menurut Saya Kodenya Lebih Ribet Untuk Asing E.O. Sendiri Itu Konsepnya Menggunakan Satu Trade Dan Menggunakan Event Loop Jadi Satu Trade Event Loop Kalau Mau Lebih Jelas Bisa Dibaca Baca Saya Kurang Paham Event Loop Asing E.O. Bagaimana Untuk Perbedaan Signifikan Itu Karena Yang Sebelumnya Saya Jarang Pakai Asing E.O. Itu Saya 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 Belum Tahu Perbedaan Signifikan Apa Saya Sendiri Lebih Suka Pake Multitrading Karena Menurut Saya Kan Multitrading Jelas Jelas Trade Beda Jadi Kalau Kalau Menurut Saya Karena Dia Multitrading Itu Lebih Cepat Menggunakan Trading Itu Daripada Asing E.O. Meskipun Asing E.O. Juga Bisa Multitrading Tapi Untuk Proses Penggisan Codenya Agak Sedikit Ribet Itu Si Kalau Menurut Saya Jadi Kalau Tanya Pengalaman Belum Belum Pernah Benchmark Asing E.O. Karena Garang Pakai Terima Terima Kasih Atas Jawabannya Mas E.O. Teman-teman Ada yang Ingin Bertanya Lagi Masih Ada Waktu Kok Mungkin Sambil Nunggu Teman-teman Buat Bertanya Saya Mau Ingetin Kalau Seluruh Sesi Bitek Bicara Itu Semua Videonya Bakal Di Upload Di Youtube Bitek PT Bur Teknologi Jadi Bagi Teman-teman Yang Mungkin Ketinggalan Beberapa Menit Awal Bisa Bangun Nanti Tonton Elang Di Sana Terima Kasih Ada yang ingin bertanya lagi? Terima 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 kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi bisa langsung ditonton aja dan jangan lupa di like, subscribe, dan share. Terima kasih semuanya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua.